Pemirsa warga desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong digegerkan dengan penemuan seorang pria parubaya yang tewas di pinggir sungai dekat perkebunan kelapa sawit milik warga setempat. Sebelumnya diketahui, pria parubaya tersebut melakukan kegiatan memancing bersama rekannya. Namun secara tiba-tiba dirinya langsung tergeletak, keroboh dan meninggal dunia. Warga desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong digegerkan dengan penemuan mayat pria parubaya yang belakangan diketahui berinisial S, usia 52 tahun. Yang ditemukan warga sudah tidak bernyawa di pinggir sungai dekat dengan perkebunan kelapa sawit milik warga di wilayah tersebut. S sebelumnya diketahui merupakan warga Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sebelumnya dirinya bersama rekannya senang melakukan kegiatan memancing di sebuah sungai kecil di wilayah itu. Namun saat tengah asik memancing, tiba-tiba es roboh dan meninggal dunia. Kapolsek Mestong AKP Tarunize Buah terkait peristiwa ini membenarkan bahwa korban merupakan warga Kabupaten Batanghari yang ditemukan oleh masyarakat sudah tak bernyawa di wilayah desa Tanjung Pauh, Kabupaten Mwaro Jambi. Atas kejadian ini, pihak kepolisian sektor Mestong langsung meevakuasi jasad es dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di wilayah tersebut. Ya, hari ini kira-kira 4 jam yang lalu ditemukan seorang warga meninggal di daerah Lubuk Kres di desa Tanjung Pauh, 39. Namun yang bersangkutan itu warga dari desa Ladang Peris di Bajubang. Jadi diketahui sementara ini meninggal karena sakit. Tadi kita sempat investigasi temannya tadi yang sama-sama memancing, yang sama-sama warga daripada desa Ladang Peris di Bajubang. Hanya saja mancingnya di wilayah kecamatan Mestong. Sekira jam 11 ya tadi ya, jam 11.30 tadi kita turun juga ke TKP. Tadi kami sempat memperkirakan apa barangkali almarhumah ini korban daripada kekerasan. Namun sejauh ini kita tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan pada almarhumah. Selanjutnya pada kami sore, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di wilayah Kabupaten Batanghari untuk disemayamkan. Nufia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.